Terima kasih. Jajaran pemerintah desa di wilayah Kabupaten Goa diajak pemerintah Kabupaten Goa untuk taat membayar pajak. Pembayar pajak ditegaskan Adnan telah menjadi kewajiban seluruh masyarakat terlebih pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa. Menurut Adnan, jika seluruh pemerintah desa taat dan patuh terhadap pajak, maka akan berimplikasi terhadap terwujudnya pembangunan di Kabupaten Goa, khususnya pada pembangunan di tingkat desa. Adnan menegaskan pihaknya akan menindak tegas bagi siapa saja yang tidak patuh membayar pajaknya, termasuk di jajaran pemerintah desa, karena dianggap pajak menjadi kemasukan bagi pemerintahan daerah. Sementara KPT Pratama Bantaen, Friday Glorianto, mengatakan KPT Bantaen membawahi empat kabupaten, yakni Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaen. Namun dari empat daerah tersebut, Kabupaten Goa dinilai memberikan kontribusi perpajakan yang cukup besar, yakni 60%. Friday menyebutkan pajak dari alokasi dana desa atau ADD yang diperolak oleh desa sebanyak 3 hingga 6%, sehingga diharapkan Kepala Desa bisa mengelola dengan baik dan membayar pajaknya tepat waktu. Baiklah Kerapa TV Desa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnama Putra, Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.